Dari Mestuji kita beralih ke Lampung Selatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan membangun agrowisata. Saat ini proses memasuki tahap pembahasan di tingkat Komisi DPRD Lampung Selatan. Komisi 4 DPRD mempertanyakan program kegiatan pembangunan agrowisata berada di belakang Gor Waihanda Kalianda yang menghabiskan anggaran 3W. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan membangun agrowisata memasuki tahap pembahasan di tingkat Komisi DPRD Lampung Selatan. Agrowisata ini memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Agrowisata berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan dapat berkontribusi mendukung pendapatan asli daerah. Rencana pembangunan menelan biaya kurang lebih 3 miliar rupiah. Komisi 4 DPRD mempertanyakan program kegiatan pembangunan agrowisata. Ini disampaikan dalam rapat pembahasan RAPBD di ruang Komisi 4 DPRD bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Setempat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan, Rimi Ariasih, mengungkapkan agrowisata itu telah dibuatkan set plan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebagai dasar. Sementara master plan dan kajiannya dilakukan oleh Badan Litbang. Setelah itu, dinas-dinas terkait bersama konsultan yang juga sudah mempersentasikan program ini. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Lampung Selatan, Ahmad Muslim, mengatakan pembangunan agrowisata yang telah menelan anggaran dana lokasi khusus dikhawatirkan nantinya mengkerak sebab potensi wisata-kawisata itu tidak ada yang menjadi unggulan. Kalau yang di belakang BWH tadi, BWH ada menelan 6-3 miliar ya? Itu sudah pernah, apa namanya, kalau memberikan ahlinya itu kajian, sudah ada kajian-kajian mungkin untuk memberikan pariwisata di sana, dan apa efeknya, terus itu tingkat kemasyarakat dan seperti apa. Nah selanjutnya, Bu, saya mau kasih sana. Di tempat kita yang di Lampung Selatan ini bukan hanya di Taju Pasar, kita juga ada kekayaan alam, yaitu pantai bambu. Dari Lampung Selatan, MAI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.